Sebanyak 34.623 jiwa di Kabupaten Trenggalek kesulitan mendapatkan air bersih. Kekeringan tersebut terjadi di 66 desa di 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Salah satu desa yang terdampak kekeringan adalah Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek. Seorang warga desa Sambirejo, Siti Muawana, mengaku sudah kesulitan mendapatkan air bersih selama satu bulan. Siti menunturkan rumahnya tidak terakses oleh layanan PDAM sehingga hanya mengandalkan air dari sumur. Sedangkan untuk cuci baju, ia harus menunggu kiriman air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, 3-4 hari setiap. Senada dengan Siti, seorang warga desa Sambirejo, Tanto menunturkan kekeringan di Sambirejo tahun ini termasuk yang terparah. Menurut Tanto, tidak semua dusun di desa Sambirejo yang teraliri air PDAM sehingga hanya mengandalkan sumur masing-masing. Tanto menunturkan di Sambirejo sebenarnya sudah turun hujan, namun dengan intensitas rendah sehingga belum berdampak sama sekali pada sumber air di sumur-sumur warga. Ya mungkin sudah lebih, sudah ada dua bulan nih mas. Dua bulan ya, kondisinya seperti apa kalau di sumur-sumur warga itu? Ya, permukanya tinggal sedikit-sedikit. Jadi ya untuk kebutuhan untuk air milong dan mandi itu mungkin ya ada ya. Sebelahnya dia masih kurang, cuman kan ada kemarin tuh sebagian ada PDAM. Untuk kondisi PDAM lancar atau tersendak-sendaknya? Kalau siang itu tersendak-sendaknya. Kalau malam mungkin mulai hari, eh mulai jam sekitar jam berapa ya? Mungkin jam 23 mulai dari bisa kemalangan itu. Ternyata warga harus ngandun air di malam hari. Malam hari kita jam 1, jam 2 itu kita pasti di sini. Tandun. Jumlah Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.